Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi matrix, yaitu aplikasi matrix dalam hal menyelesaikan sesama linear 2 variable atau 3 variable yang kaitannya dengan aplikasi matrix, termasuk juga yang akan dipahas hari ini adalah dengan menggunakan aturan infus atau aturan farmer dan sifat-sifat infus yang sebelum kita bahas dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang OBE atau operasi baris kliniknya. Nah, sebelum itu kita akan menyelesaikan dulu aplikasi matrix, menyelesaikan persamaan linear 2 variable variable atau biasanya sebagai SPLDV. Ini persamaan linear 2 variable. Kita tulis itu sebagai SPLDV. Nah, konsepnya seperti apa? Ini konsisten per SPLDV ini bisa kita sebut misalkan bentuknya seperti ini. AX tambah B, Y itu sama dengan V. Kemudian, CX ditambah D, Y sama dengan G. Nah, ini dapat dinyatakan dalam bentuk matrix. Dalam bentuk kayak gini. Kan ini ada A, B, C, D. Nah, ini bisa dinyatakan kayak gini. Nah, ini bisa dinyatakan dengan X, Y. Maka dia sama dengan matrix P, G. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear tersebut ada dua cara. Ada tiga sebetulnya menjelaskan persamaan seperti ini. Yang pertama, menggunakan konsep inverse, kemudian konsep. Yang kedua, menggunakan konsep grammar atau artisan grammar. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan OBE. Nah, ini konsep menyelesaikan aplikasi matrix untuk SPLDV. Tapi saran saya yang seperti ini, cukup menggunakan konsep inverse atau grammar. Maksudnya, OBE kayaknya terlalu mudah juga juga ya. Nah, bagaimana dengan menggunakan konsep inverse? Ingat, kemarin jika kita punya, kita gunakan yang pertama konsep inverse. Nah, caranya seperti apa? Jika kita punya matrix A dikalikan X sama dengan B, maka nilai X itu sama dengan apa? A inverse dikalikan B. Nah, ini jadinya, jika kita punya AD ini, berarti dari sini kita dapat nilai X, Y. Oke, itu sama dengan penilai A, B, C, D, inverse, dikalikan T, G. Nah, ini untuk konsep inverse. Apakah hanya ini? Enggak. Kita juga bisa menggunakan konsep ini. Konsep grammar. Nah, apa itu konsep aturan grammar? Aturan grammar ini sebetulnya mirip-mirip. Nah, jika kita punya A, B, C, D, dikalikan dengan X, Y sama dengan B, C, D. Nah, dengan menggunakan aturan grammar, penyelesaiannya bisa langsung. Yaitu, langsung saja bahwa nilai X itu nanti sama dengan determinar X per determinar. Kalau nilai Y itu sama dengan determinar Y per determinar. Nah, Pak, jadinya D, D, X, D, Y itu sama dengan apa? Nah, kalau yang D, ini umum yang ini. Ini untuk nilai Y yang D. Jadi, dari sini kita dapat nilai Y per determinar dari A, B, C, D. Nah, terus kemudian, kalau misalkan mau DX gimana? Nah, DX itu sama dengan P, C, B, D gimana? Ini sama dengan P, C, umumnya D, D. Jadi, yang sebelah kanannya aja kalau yang D, D. Kalau yang D, Y itu sama dengan apa? D, Y itu sama dengan H, C. Di sini, P, Q. Oke, Pak, bingung? Bentar, guni dulu perumusnya. Kita coba implementasikan kedua buah ini. Menggunakan facet inverse dan juga menggunakan informasi. Contohnya gimana? Contoh. Nah, contohnya gini. Saya punya persamaan dunia 2 kondola, 2 X, Kemudian dikurangi apa ya? Y sama dengan C. Kemudian min X ditambah saja Y. Saya menuntutkan nilai X dan Y. Dari SPL. Dari SPL. Dengan cara yang pertama, Saya maunya menggunakan ponsel. Inverse. Inverse. Caranya ubah dalam bentuk matrix dulu. Berarti ini kan 2 minus 1 minus 1, minus 1, 3. Dikalikan X, Y. itu sama dengan 9, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Gimana caranya bisa melihat seperti itu? Kan ini nilai nilai. Kalau dikalikan, dari kolom. Dari kolom. hasilnya bakal ini oke, untuk bisa dicoba masing-masing ya ini saya hapus dulu nah kalau sudah seperti ini dengan menggunakan concept inverse berarti dari sini kita bisa punya bahan yang dilakukan xy itu samanya tapi rumusnya 2 minus 1 minus 1, 3 inverse-nya dikalikan 9 minus 10 nah, caranya gimana? inverse-nya berarti 1 per data-nya ini berapa nih? 2 kali 3 dikurangi minus 1 dikali minus 1 dikalikan adjoinnya, tukar 3 dan 2 ini jadi 1, ini jadi 1 nanti dikalikan 9 minus 7 kemudian sama dengan berapa nih? 1 per 6 dikurangi 1 5 dikali dikalikan naris kolom naris kolom tadi berapa? 3 kali 9 ditambah 1 dikali minus 7 kemudian 1 dikali 9 ditambah 2 dikali minus 7 oke, dari sini kita dapat hanya 2 dikali 1 dikali 8 dikali 9 ditambah minus 14 Dari sini kita dapat bahwa Ini kan X, Y sama dengan 20 Jadi 4 Sehingga Dari sini kita bisa dapat Bahwa nilai X itu sama dengan 4 Dan nilai Y sama dengan 4 Nah ini Untuk aturan Konsep Gen Fase Nah bagaimana jika Saya mau menggunakan Aturan Sama Bentuknya bisa jadi sama Bahwa tadi Bentuk ini Matriksnya Tetap dari matriks yang ini Kita coba pakai Aturan Rumusnya dulu deh Dari sini kita bisa dapat Nilai D Itu sama dengan berapa Yang alasnya ya 2 Minus 1 Minus 1 3 Minus 1 Lalu Lalu D D D D D Disini berarti Sama dengan 9 ya 9 Minus 7 Baru Baru deh Yang Minus 1 3 Kemudian D Sama dengan 2 Minus 1 Baru disini 9 Minus 1 Terima kasih D Berarti D Sama dengan 2 Kali 3 Dikurangi Minus 1 Dikurangi Minus 1 Sama dengan 5 5 ya Ini Minus 1 D Kemudian Minus 1 Minus 2 Kali 3 Dikurangi Minus 7 Dikali Minus 1 Berarti 2 D Sama dengan 2 Kuluk Ya D Y Sama dengan 2 Kali Minus 7 Dikurangi 9 Dikurangi Minus 1 Sama dengan D Disini Minus 14 Dikurangi Minus 1 Nah Dari Sini Kita Punya D Y D S Dan Untuk Sesuai dengan Tadi Aturan Pramer Ingat Di atas Aturan Pramer Minus Pramer Berarti Nilai NX Itu Sama dengan DX Berapa Berapa Ber DX Sama dengan Berapa Nilai Nilai D D Per D Berarti Sambilkan Berapa Y D Nya Minus 5 Berapa Sambilkan Apakah Sama Terima 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 lagi dengan menggunakan aturan OBE saya tidak akan laku disini karena sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan SPL Trace Day atau biasa kita sebut sebagai sistem persamaan linier 3 varian ini bisa menggunakan konsep matrix inverse atau dengan menggunakan nah sebagai contoh kita buat ini oke nah sekarang bagaimana konsep matrix untuk menyelesaikan pertamatan linier selamatkan linier 3 varian variabel atau biasa disitu sebagai SPL Trace Day nah SPL Trace Day konsepnya sama jika kita misalkan linier oh misalkan SPL Trace Day nya sama dengan lain kita yang kita kita A X tambah B Y ditambah D Z itu sama dengan V kemudian X ditambah F Y ditambah G Z sama dengan Q kemudian H X ditambah Y Y Y Y ditambah G H Y ABC nya mana ABCDN garis C D E F G H I Z sama dengan J ini dapat ditulis dalam bentuk A B C D E F G H T Dikalikan dengan X Y Z itu sama dengan tadi mempulis P G L nanti tugas perkataan semuanya mencari semua berapakah nilai dari X Z nah sebetulnya sama konsepnya kalau memakai inverse atau inverse maturan inverse atau konser inverse bahwa nilai X Y Z itu akan sama dengan S C ini itu akan sama dengan A B C E P F G A I Influx di Influx Pake cara apa tadi Pake cara popator yang minor minor itu juga besar ini di kaliper dengan X ini aturan first kalau aturan kamer caranya bagaimana sama bahwa nanti jadinya nilai X itu sama dengan DX per D Y itu akan sama dengan D Y per D Z itu akan sama dengan D Y per D Z itu sama dengan D Z per D nah masalahnya sekarang apa DX nya apa DY nya dan juga apa dari D oke kita sudah jelaskan bahwa nilai D disini adalah D nya adalah normal dari A B C D E F G H ini untuk D kemudian DX nya apa DX nya tukar kolom yang pertama dengan hasilnya hasilnya apa tadi P G R sisanya nah ini diganti tetap saja B C E F H I nah kemudian kalau DY nya apa DY sama dengan ganti yang ini balik lagi A B bukan A apa tadi ADG A D G ini ganti jadi P C F ini tetap C F T kemudian D Z nya apa D Z nya D Z D Z nya sama dengan ini tetap A D 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 Fakta ini ini rumus untuk aturan grammar SPLT tambah ya katanya gimana saya sekarang soal X tambah Y tambah Z sama dengan 12 kemudian 2X minus Y tambah 2Z sama dengan 12 kemudian 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 8 tentukan nilai dari X Y dan Z nya berapa menggunakan saya akan mengerjakan menggunakan aturan grammar sementara rekan tekan saya minta nanti menggunakan konsep matriks langkah pertama kita buat dalam matriks berarti disini jadinya 1 diubah menjadi matriks jadi 1 1 1 2 minus 1 2 3 2 dikalikan X BZ sama dengan 12 12 8 berarti kita cari dulu mulai d-nya d-nya sama dengan d-nya dari default awalnya 1 1 1 1 2 minus 1 2 minus 1 2 dan 1 nah dikalian minornya 1 1 2 minus 1 3 2 1 2 2 minus 2 3 2 minus 2 3 3 4 4 4 minus 3 3 4 divided ini hasilnya plus 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 esse ini juga miring-miring mínus minusK our Nah, dari sini hasilnya kita dapat bahwa nilai D ini sama dengan 1 dikali minus 1 dikali minus 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 dikali 2. Dikurangi 1 dikali minus 1 dikali 3 dikurangi 2 dikali 2 dikali 1 dikurangi minus 1 dikali 2 dikali 1. Sama dengan hasilnya berapanya? 1 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 2. Hasilnya berapanya? 1 tambah 6, 7, 11, 11, 10, 12. Isinya 12 untuk D, kemudian kita cari DX. DX itu gimana? Tukar kolom yang pertama. Tukar kolom yang pertama ini. Tukar kolom ini dengan yang ini. Berarti DX sudah diberapa sekarang? 12, 12, 8. Sisanya masih sama kok. 1 minus 1, 2. 1, 2, minus 1. Satu mirornya juga sama sekarang di sini. 12, 28, 1 minus 1, 2. Sama, caranya masih miring-miring. Miring, 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 miring. Sama dengan berapa? Sama dengan, 12 kali. 12 dikali minus 1, dikali minus 1. Kemudian ditambah. 1 kali 2, 8. Ditambah. 1 kali 12, 25. Kemudian, dikurangi 8 kali minus 1, dikali 1. Dikurangi 2 kali 2, dikurangi 2 kali 12, dikurangi minus 1, dikali 12. 12, dikurangi 2 kali. Hasilnya, 12 dikali. 12 ditambah 16, dikali 2 kali. 24, ditambah 8. Ya. Ditambah 8, dikurangi 4 kali. Kemudian, kemudian, ditambah 8, dikurangi 4, dikurangi 4 kali. 12, ini jadi, 40, 48, 24. Tidak ada dikurangi 4 kali. Bapak, ini BX-nya 24. Ini BX-nya, BX-nya, 12. Kita cari, DY. Dua lagi lah ya. DY sama. Tinggal ganti kolom kedua, kolom yang DY. Jadi, yang ininya, warna apa itu jolak? Ini diganti sama yang ini. Berarti gimana angkanya? Balik lagi, sekarang berarti jadinya 1, 2, 3. Samain sebenarnya gini. Yang tengahnya jadi 12, 12, 28, yang akhirnya sama. 1, 2, 3. Kemudian, buat angkanya, Di sini, 1, 2, 12. 2, 12. Sama, miring-miring lagi. Miring, 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 miring. Plus, plus, plus. Nanti ini, Miring-miring minus, miring-miring minus, miring-miring minus. Ini, akhirnya, Bangkan udah lebih besar, Sekarang. Ini, Gena, dengan apa? Satu, Kali dua belas, Divali minus 1, Ditambah 2 beas, Divali 2, Divali 3, Ditambah satu, Divali 2, Divali 3, 9, dikurangi 3 x 12 x 1, dikurangi 8 x 2 x 1, dikurangi minus 1 x 2 x 12. Sambil dengan beratnya, minus 12, ditambah, aduh banyaknya, 12 x 2, 24 x 3, 72, ditambah 15, dikurangi 35, dikurangi 15, ditambah 4, jadi sebagainya beratnya. Kita dapat nilai dari Dx, 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 D 2-1-1-2 Nah yang ininya ganti Nah yang disini Disini diganti Jadi sekarang ini dikali 12 12 12 12 8 Kalau yang Z ini ya Nah yaudah sekarang Kita Harus yang biasa Ini dengan mirrornya 1-2-3 1-1-2 Seperti ini Seperti ini aja Sama-sama miring-miring Miring 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 Plus 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 Ini miring Miring Minus Miring Minus Miring Miring Minus Hasilnya Sama dengan 1 dikali Minus 1 Dikali 8 Ditambah 1 Kali 12 Dikali 3 Ditambah 12 Kali 2 Kali 2 Dikurangi 3 Dikali 1 Dikali 12 Dikurangi 2 Kali 12 Dikali 1 Dikurangi 8 Kali 2 Kali 1 Hasilnya Sebenarnya Minus 8 Ditambah 36 Ditambah 38 Kemudian Ditambah 36 Dikurangi 20 Dikurangi 16 Dikurangi 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 28 Dikurangi Sampai dengan 72 Nah Sehingga Sekarang Kita D Z D D D D D Sehingga Sekarang Di sini Nilai X Sampai dengan D per D Berarti X Salah Balik ya D X Per D Berarti D Berapa 72 D D 12 Sampai dengan 2 Nilai Y Minusnya D Y Per D Y 48 Per 12 Sampai dengan 4 Nilai Z Sampai dengan D Z Per D Z Berapa 72 Per 12 Sampai dengan 6 Sehingga Dari sini Dapat X Y Nah Untuk latihan Saya minta Dengan Soal yang Sama Sama Menggunakan Aturan Influence Atau konsep Influence Apakah hasilnya Sama Aturan Atau Konsep Influence Nah Soalnya Yang mana Semuanya Masuk Yang ini Hasilnya Apakah Sama Atau Tidak Bila X Menggunakan Prosep Influence Hasilnya Akan Jadi X Nya 2 Y Nya 4 Dan C Nya Oke Itu Untuk Kompon Hari ini Silahkan Tiga Sari Kedakan Dan Assalamualaikum Contoh Sari Tidak Sari Tidak Sari Tidak Sari